Halo minasang, o gengki desu ka? Catatan bahasa Jepangku ini adalah bagian ketiga dari video menyebutkan harga. Pada bagian pertama, aku sudah bahas cara menyatakan harga ratusan dan ribuan. Pada bagian kedua, juga sudah dibahas tentang puluh ribuan. Nah, sekarang pada bagian ketiga, aku akan bahas pola kalimatnya. Jadi, minasang yang belum mengikuti video bagian pertama dan kedua, kalian bisa lihat dulu informasinya di pojok kanan atas ini atau linknya di kolom deskripsi di bawah. Jadi, kalian pelajari dulu cara menyebutkan harga, baru lanjut video bagian tiga ini. Pelajarnya bertahap. Nah, pada bagian tiga ini, aku akan bahas pola kalimat untuk menginformasikan harga suatu benda. Sebelum lanjut, kita akan lihat beberapa kosa kata dulu. Nanti kita akan coba latihan kalimat menggunakan kosa kata berikut ini. Nah, kita lihat di sebelah sini dulu. Ada Kono, Sono, dan Ano. Kono artinya ini. Sono artinya itu. Ano artinya itu. Bedanya adalah, kalau misalnya pembicara dan lawan bicara itu sama-sama jauh dari bendanya, itu pakai Ano. Jadi, ini adalah kata penunjuk. Konsepnya itu sama dengan kore-sore area. Bedanya, Kono, Sono, Ano ini kita akan gabungkan langsung dengan bendanya. Di sini aku akan bahas setilai saja sambil kita mengingat-ingat pemakaiannya. Jadi, Kono, Sono, Ano ini penggunaannya tergantung bendanya dekat dengan siapa. Ya, bendanya dekat dengan siapa. Itu berpengaruh pada kata penunjuk yang dipakai. Biar enggak bingung, kita coba lihat gambar yang ini. Nah, di sini kan ada dua orang. Mereka berada di dekat sebuah tas. Jadi, keduanya dekat dengan tas. Baik si anak laki-laki maupun anak perempuan. Kono, Kambang ini artinya tas ini. Tas ini. Jadi, Kambang itu tas. Dan, Kono artinya ini. Jadi, Kono, Kambang artinya tas ini. Misalnya, si anak perempuan ini pembeli. Dan, si anak laki-laki ini adalah penjual. Jadi, dia bertanya nih. Tas ini harganya berapa? Kemudian, yang ini menjawab. Tas ini harganya 50 ribu rupiah. Jadi, baik anak laki-laki maupun anak perempuan ini akan menggunakan Kono. Karena, mereka dekat dengan tas. Jadi, Kono, Kambang. Tas ini. Yang ini juga mengatakan Kono, Kambang. Tas ini. Ya, jadi kita lihat dulu kalimat bahasa Indonesia-nya seperti ini. Tas ini harganya berapa? Jadi, nanti kita pakai tas ini. Pakai Kono. Sekarang, kita coba perhatikan gambar yang lain. Kalau yang ini tasnya dekat dengan anak perempuan, tapi jauh dengan anak laki-laki. Jadi, nanti kalau si anak perempuan ini berbicara, kalau dia menunjuk tas, dia pakai Kono. Sementara si anak laki-laki akan pakai Sono. Sono, Kambang. Tas itu. Kalimat bahasa Indonesia-nya kira-kira seperti ini. Tas ini harganya berapa? Jadi, ini si anak perempuan memakai tas ini. Kata penunjuknya adalah Kono. Sementara yang laki-laki akan memakai Sono Kabang. Tas itu. Tas itu harganya 50 ribu rupiah. Gitu misalnya. Jadi, yang ini pakai Kono. Yang ini pakai Sono. Perhatikan posisi bendanya dekat dengan siapa. Ya. Nah, kalau yang ini, tasnya sama-sama jauh dari keduanya. Maka, mereka berdua pakai kata penunjuk Ano. Ano Kabang. Tas itu. Jadi, Ano artinya itu. Dipakai kalau keduanya atau pembicara maupun lawan bicara sama-sama jauh dari bendanya. Jadi, kalian bisa lihat atau perhatikan dari gambar ini. Tergantung bendanya dekat dengan siapa. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasannya sampai di sini. Kita akan lanjut lagi lihat kosa kata yang lain. Ada Kabang. Artinya tas. Boshi. Artinya topi. Megane. Artinya kacamata. Lalu ada Akai. Artinya merah. Shiroi. Artinya putih. Aoi. Artinya biru. Nanti kalian bisa tambahkan kosa kata lain yang sudah kalian ketahui. Sementara kita pakai ini dulu sebagai contoh. Ya. Sekarang kita akan masuk ke pola kalimat. Di sini ada pola kalimat satu. Kita lihat dulu ada kata penunjuk Kono, Sono, dan Ano. Jadi, kata benda di sini diikuti dengan Wa. Lalu harga. Harga. Rupiah des. Nah, kalimat ini bisa digunakan untuk menerangkan benda yang ditunjuk. Jadi, dalam kalimat ini kita pakai rupiah. Ya. Mata uangnya rupiah. Artinya rupiah. Nanti di sini bisa kita ganti dengan mata uang lain. Tapi, sementara kita latihan pakai rupiah dulu ya. Misalnya nanti kalian mau bilang. Tas itu 10.000 rupiah. Kamera ini 900.000 rupiah. Topi itu 20.000 rupiah. Gitu misalnya. Jadi, sambil menunjuk misalnya kalian menginformasikan harganya. Sekarang, biar lebih jelas, kita coba latihan kalimat dengan kosa kata ini ya. Ini kata bendanya sudah aku gabungkan dengan Kono, Sono, Ano. Oke. Pertama, kita buat kalimat. Tas itu 74.000 rupiah. Tas itu 74.000 rupiah. Masukkan di sini kata bendanya. Terus, harganya di sini. Maka kalimatnya. Anokabangwa nanamang yongseng rupiah desu. Anokabangwa nanamang yongseng rupiah desu. Tas itu 74.000 rupiah. Ya, misalnya kalian jadi penjual nih. Kalian menginformasikan bahwa tas itu 74.000 rupiah. Bisa? Sekarang, kita lanjut buat kalimat yang kedua. Kamera itu 930.000 rupiah. Kamera itu 930.000 rupiah. Kalimatnya menjadi Sonokabangwa nanamang yongseng rupiah desu. Sonokabangwa nanamang yongseng rupiah desu. Bisa? Kita lanjut ke contoh yang nomor tiga. Topi merah ini 37.000 rupiah. Topi merah ini 37.000 rupiah. Kalimatnya menjadi Topi merah ini 37.000 rupiah. Jadi, kalian bisa juga selipkan warnanya disini sebelum kata bendanya. Kono akaiboshi. Artinya, topi merah ini. Kalau misalnya topi biru ini. Ganti saja disini dengan awi. Awi artinya biru. Jadi, warnanya bisa kalian selipkan disini. Sampai disini bisa kan? Ini caranya untuk menginformasikan harga barang. Kalau sudah, bisa sampai disini. Kita lanjut ke kalimat dua ya. Kita perhatikan dulu pola kalimat yang kedua. Ada kata penunjuk konosono ano. Kemudian kata benda. Lalu diikuti wa ikura desu. Jadi, ini untuk penanyakan harga barang yang ditunjuk. Ikura itu artinya berapa harganya? Itu ya. Harganya berapa? Coba sekarang kita latihan buat kalimat tanya dulu. Pertama, kita tanya Tas itu berapa harganya? Tas itu berapa harganya? Tinggal masukkan disini kata bendanya. Kebetulan disini aku sudah gabungkan dengan konosono ano. Jadi, tinggal dimasukkan saja disini ke kalimatnya. Gimana jadinya? Tas itu berapa harganya? Anokabangwa ikura desu ka? Anokabangwa ikura desu ka? Tas itu harganya berapa? Bisa? Coba sekarang contoh yang kedua. Kita buat kalimat tanya. Kamera itu harganya berapa? Maka kalimatnya. Sonokamera wa ikura desu ka? Sonokamera wa ikura desu ka? Lanjut, kita tanya Topi merah ini harganya berapa? Topi merah ini harganya berapa? Maka kalimatnya. Kono akai bushi wa ikura desu ka? Kono akai bushi wa ikura desu ka? Hai, gimana minasan? Bisa kan? Nah, ini kan kalimat tanya. Ini adalah kalimat tanya. Jadi, kalian bisa jawab dengan menggunakan pola kalimat satu yang tadi. Jadi, kalian bisa jawab dengan pola kalimat satu yang sebelumnya sudah kita bahas. Atau, kalian bisa jawab singkat dengan menyebutkan harganya langsung. Seperti ini. Anokabangwa ikura desu ka? Anokabangwa ikura desu ka? Tas itu harganya berapa? Langsung dijawab Nanamang yongsen rupiah desu. Gitu ya. Jadi, dia langsung menyebutkan harganya. Diikuti rupiah desu. Karena kita berbicara rupiah di sini ya. Terus, contoh lain. Sonokamerawa ikura desu ka? Kamera itu harganya berapa? Kyuju sangmang rupiah desu. Kono akai bushi wa ikura desu ka? Sangmang nanaseng rupiah desu. Jadi, langsung dia menyebutkan harganya. Baik. Sampai di sini. Semoga Minasang bisa mengerti ya dengan penjelasanku. Dan semoga videonya bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Jepang. Sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.